Para pedagang di pasar Bintang Center Tainjung Pinang menolak usulan Wali Kota Rahma yang ingin merelokasi para pedagang ke pasar baru di Galaksi. Menurut Ibrahim, selaku ketua asosiasi pedagang Bintang Center, menilai hal tersebut bukanlah solusi bagi pedagang. Ibrahim mengatakan sebelumnya Wali Kota Rahma mengeluarkan statement bahwa dirinya bekerjasama dengan perusahaan akan membangun pasar baru di Galaksi. Namun usulan tersebut ditolak pedagang lantaran para pedagang meminta Pemko Tanjung Pinang harus turun tangan dan berdialog bersama para pedagang. Dan statement berikutnya ada kata-kata dari Ibu Wali. Dia mengatakan di situ, dia akan bekerjasama dengan PT akan membangun pasar baru di Galaksi. Itu statement seorang Wali Kota kepada media. Kalau saya membaca, itu bukan suatu solusi yang diberikan kepada seluruh pedagang yang berada di Pasar Menter Center. Masalahnya, kami ini dirujuk untuk masuk ke Pasar Menter Center ini bukan atas sukarela. Sifatnya dulu pada tahun 2003, itu dipaksakan seluruh pedagang ke-5 untuk harus masuk ke Pasar Menter Center. Ibrahim berharap ada etikat baik dari Wali Kota untuk menemui para pedagang, melakukan diskusi, dan mencari jalan mufakat. Namun sampai detik ini, Pemko belum ada menyurati pihak pedagang untuk melakukan dialog. Sementara itu, meskipun Pemko memberikan harga sewa gratis selama 5 tahun seperti pada tahun 2003, namun para pedagang tetap menolak. Tawaran akan diterima apabila pasar tradisional atau pasar rakyat dibangun pemerintah tanpa ada campur tangan pihak swasta. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang.